Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sedangkan Bento tidak dijual di musim panas ini berdasarkan konfirmasi dari Direktur Olahraga Parana NC Oleh karena itu, hanya Odero yang kini tersisa dan menjadi target yang paling mungkin bagi Inter Agen Odero, Tulio Tinti berada di markas Nerazzurri baru-baru ini Dan dia tidak menyangkal jika diskusi tentang Keeper Blue Cerciati itu telah ada dalam agenda Menurut FC Internews, Nerazzurri telah menyetujui kesepakatan pinjaman satu musim dengan opsi penebusan senilai 7 juta euro Odero akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Nerazzurri Dia akan mengantongi gaji sekitar 1,2 juta euro net per musim Helas Verona hampir mengamankan kesepakatan pinjaman untuk striker Inter berusia 21 tahun Sebastiano Esposito seperti yang dikonfirmasi oleh Gianluca Di Marzio hari ini Esposito yang tampil meyakinkan di pramusim Inter membuat manajemen Gialo Blue tertarik mendatangkannya Laporan tersebut mengklaim bahwa hanya masalah waktu sebelum Esposito meninggalkan San Siro lagi untuk peminjaman kenamnya Musim lalu, Esposito menghabiskan 6 bulan di Anderlecht dan 6 bulan lainnya di Bari Inter Milan telah menyelesaikan penandatanganan keeper internasional Swiss, Jan Sommer dari Bayer Munchen Nerazzurri mengonfirmasi kedatangan mantan penjaga gawang Borussia Munchen Latbah berusia 34 tahun itu melalui laman resmi mereka Sommer tiba di Inter setelah menghabiskan hampir satu dekade di Bundesliga Pemain internasional Swiss itu bergabung dengan Gladbach dari Basel pada musim panas 2014 Sommer membuat total 335 penampilan untuk tim Jerman selama 8,5 musim di klub Kemudian, Januari lalu, Sommer pindah ke raksasa Jerman Bayer Munchen The Bavarians menandatangani keeper Gladbach sebagai penutup cedera untuk Kapten Manuel Nower Dalam 6 bulan di Bayer, Sommer membantu mereka meraih gelar Bundesliga Dia juga bermain setiap menit dalam pertandingan babat 16 besar Bayer melawan Paris Saint-Germain Dan eliminasi mereka di perempat final melawan pemenang akhirnya Manchester City Dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Inter Nerazzurri mengontrak pemain berusia 34 tahun itu dengan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan di musim berikutnya Benfica telah mencapai kesepakatan untuk menandatangani target Inter Milan, Anatoly Trubin dari Saktar Donetsk Ini menurut media Ukraina Sportarena, melalui FC Inter News Yang melaporkan bahwa juara Portugal telah berhasil meyakinkan Saktar tentang kesepakatan untuk merekrut pemain berusia 21 tahun itu Dengan menawarkan potongan signifikan dari nilai jual kembali pemain tersebut di masa depan Keeper internasional Ukraina Trubin telah menjadi target utama Inter musim panas ini Trubin dikabarkan menjadi target utama Inter dalam pengejaran ini Dan pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan tidak merahasiakan keinginannya untuk bergabung dengan Nerazzurri Dia telah menyetujui persyaratan pribadi dengan kontrak 5 tahun Namun, kesepakatan dengan Saktar terbukti jauh lebih sulit dipahami Inter telah mengajukan tawaran tidak lebih dari 10-12 juta euro Sementara Saktar dilaporkan bertahan hingga 20 juta euro Menurut Sportarena, mereka hanya akan membayar biaya tunai sebesar 10 juta euro plus 1 juta euro sebagai tambahan untuk Trubin Namun, mereka secara krusial juga menawarkan kepada Ukraina potongan 40% dari biaya setiap kali mereka menjual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!